Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bincang muslimah Kali ini kami mau mempraktikan tutorial sholat lima waktu menurut ulama fikih yang tentunya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Kami juga akan menjelaskan sekilas perbedaan cara sholat yang sering terjadi di Indonesia Sahabat, sholat itu dimulai dengan takbiratul ikhram dan berakhir saat kita sudah ngucapin salam Kalau mau sholat, kamu harus berdiri tegak menghadap Qiblat Kamu perlu tahu, berdiri menghadap Qiblat itu rukun sholat bagi yang mampu Tapi, kalau kamu nggak bisa berdiri, karena sakit misalnya, itu nggak apa-apa kok Kamu boleh duduk atau boleh juga berbaring Islam itu nggak memberatkan pemeluknya Itu keringanan hukum bagi orang yang sakit Sebelum memulai sholat, salah satu syarat wajib bagi muslim dan muslimah adalah menutup aurat Jika memakai mukena, alangkah baiknya gunakan mukena sambung atau mukena potong yang bagian atasnya panjang Agar tanganmu tidak nampak saat kamu mengangkat kedua tangan Nah, kalau kamu tidak memakai mukena, kamu boleh kok sholat dengan pakaian yang kamu kenakan Asal tidak membentuk tubuh dan suci dari najis Selain itu, dalam pandangan mazhab syafi'i, dagu merupakan bagian aurat yang harus ditutupi karena bukan menjadi bagian wajah Adapun wajah adalah anggota tubuh yang harus dibuka saat sholat Sedangkan ulama mazhab Hanafi'ah dan Maliki'ah, dagu yang terlihat tidak membatalkan sholat Oke, kita masuk ke tata cara sholatnya ya Nah, sahabat bincang muslimah, begini nih tata cara berdiri saat sholat ya Pertama, seluruh badan kamu harus menghadap qiblat Kedua, kamu perlu lurusin jari-jari kaki menghadap qiblat Ketiga, perlu diperhatikan ya, kalau ada perbedaan posisi berdiri dan takbir ratul ikhram antara laki-laki dan perempuan Khusus bagi perempuan, untuk membuka sedikit kedua kakinya Terus yang keempat, kamu perlu menundukan kepala dan pandangan mata kamu sebaiknya tertuju ke tempat sujud Kelima, pas kamu sholat, baiknya sih gak nengok ke atas atau kanan-kiri Sahabat bincang muslimah, kalau kamu udah berdiri tegak, kamu wajib niat Kalau kamu gak niat, sholat dianggap tidak sah Nah, cara niat itu, kamu harus nyebutin nama sholat yang mau dikerjakan Dan nyebutinnya itu di dalam hati sambil takbir ratul ikhram, Allahu Akbar Terkait bacaan niat sendiri, kami contohin cara niat sholat zuhur ya Kalau jadi imam, kamu perlu menambahkan kata imaman sebelum kalimat lillahi ta'ala Sebaliknya, kalau kamu jadi makmum, tambahin kata makmuman sebelum kalimat lillahi ta'ala Untuk sholat lainnya, kamu tinggal ganti aja kata zuhur dengan nama sholat lainnya Ketika melakukan takbir ratul ikhram, kamu perlu perhatikan beberapa hal ini Pertama, saat takbir ratul ikhram, perempuan harus merapatkan kedua lengannya ke ketiak Dan angkatlah kedua tangan serta telapak tangan sejajar daun telinga Sambil mengucapkan Allahu Akbar, sambil niat sholat dalam hati Kedua, setelah kamu mengucapin takbir ratul ikhram, turunkan kedua tangan dan mulailah bersedekap Ketiga, ada beberapa pendapat ulama terkait cara bersedekap Menurut mazhab Hanafi, posisi tangan di bawah pusar Menurut mazhab Syafi'i, posisi kedua tangan berada di bawah dadah dan di atas pusar Menurut mazhab Hanbali, tata cara bersedekap dalam sholat itu Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan posisinya di bawah pusar Baik bagi laki-laki maupun perempuan Menurut Imam As-Son'ani, Al-Mubarakfuri, dan Ash-Shawqani, posisi tangan di atas dadah Sedangkan menurut mazhab Maliki, kita nggak perlu bersedekap Saat bersedekap, kita dianjurkan membaca doa iftittah Dalam riwayat yang kami temukan, ada sekitar delapan macam doa iftittah Yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, dan Tirmizi Pada video kali ini, kami akan membaca dua doa iftittah yang populer di Indonesia Versi pertama, doa iftittah riwayat Imam Muslim Hadis nomor 771 Allah ber blaming Allah kebira Welly умvette Allah kecubira Wasi Allah kebira Wasyubhan Allah an-Allahi bukura W selfies la إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَمِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Versi kedua, doa iftittah riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 182, dan Imam Muslim, hadis nomor 98. اللهم بعد بيني وبين خطايايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوب الأمياد من الدنس اللهم مغسل من خطايايا بِثَلْجِوَ الْمَاءِ وَالْمَرَادِ Setelah membaca doa iftittah, kita harus membaca surat al-fatihah Sahabat, perlu kamu ketahui, menurut ulama fikir, ada empat macam cara membaca basmalah dalam surat al-fatihah Menurut mazhab syafi'i, basmalah dibaca keras Nah, contohnya begini ya sahabat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'iin Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal ladhina an'amta alayhim Gheril maghdubi alayhim Gheril maghdubi alayhim Walam dholin Menurut mazhab Hanbali, basmalah dibaca dengan suara pelan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Teruskan sendiri sampai waladhalin ya sahabat Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, basmalah bukan bagian dari surat al-fatihah Maka tidak perlu dibaca ketika sholat Langsung membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Setelah membaca al-fatihah Disunahkan membaca salah satu surah dalam Al-Quran Seperti surat Al-Kawthar atau lainnya Sunnah membaca salah satu surah dari Al-Quran Pada rokaat pertama dan kedua Bagi orang yang sholat sendirian Atau sedang menjadi imam Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kal-kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka wal-abatar Setelah membaca surah, lakukanlah ruku Sambil mengucapkan Allahu Akbar Cara ruku yang sempurna itu Luruskan tulang belakang badan kamu Sekiranya diletakkan segelas air di atas punggung tersebut Segelas air itu tak akan tumpah Kemudian, posisi kepala kamu itu Sebaiknya lurus dengan tulang belakang Dan letakkan kedua tangan kamu di lutut Nah, bagi perempuan Saat ruku, tata caranya adalah Dengan merapatkan kedua lengannya ke ketiak Ada pun bacaan ruku Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Subahana rabbiyal azim wa bihamdih Setelah ruku Lalu bangkit untuk iktidal Iktidal adalah bangkit dari ruku Sembari mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Tata cara iktidal Tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan Dan jangan lupa ya Kedua lengannya dirapatkan ke ketiak Sambil mengucapkan Tata cara sujud Pertama Khusus perempuan Letakkanlah dua telapak tangan kamu Dengan merapatkan kedua lengan ke ketiak Dan sisi pinggir telapak tangan bertemu Lalu jari jemari dirapatkan Kemudian Kedua telapak kaki kamu dirapatkan dan ditegakkan Jari jari kaki menekan lantai Sehingga menghadap kiblat Menurut pendapat lain Jari jari kaki boleh tidak ditekan ke lantai Dan terakhir Meletakkan dahi dan hidung dengan sedikit menekan ke lantai Adapun bacaan doa sujud adalah Setelah sujud Lakukanlah duduk diantara dua sujud Dengan duduk iftirosh Sambil mengucapkan Allahu Akbar Duduk iftirosh dilakukan dengan cara Kaki kiri terhampar Sedangkan kaki kanan ditegakkan Sambil menekan jari jari pada lantai Sehingga menghadap kiblat Saat duduk diantara dua sujud Kamu disunahkan untuk meletakkan Kedua tangan diatas kedua paha Dengan posisi jari jari terbuka Dan sejajar dengan lutut Bacaan diantara dua sujud adalah Setelah duduk iftirosh Membaca takbir Allahu Akbar Lakukan kembali sujud kedua Adapun bacaan sujud kedua adalah Seperti sujud pertama Setelah sujud kedua Lalu berdiri untuk melakukan rokaat kedua Adapun gerakan solat rokaat kedua Sama seperti rokaat pertama Hanya saja di rokaat kedua Setelah sujud kedua Kamu disunahkan melakukan tasyahud awal Saat solat yang jumlah rokaatnya Tiga atau empat Disunahkan duduk tasyahud awal Sambil mengucapkan Allahu Akbar Duduk tasyahud awal itu Sama persis dengan duduk iftirosh Atau duduk diantara dua sujud Saat tasyahud awal Kamu perlu membaca Bacaan tasyahud berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selepas melaksanakan tashahud awal, bila kamu melakukan sholat tiga rokaat seperti sholat maghrib atau empat rokaat seperti sholat zuhur, kamu harus berdiri lagi untuk melanjutkan rokaat berikutnya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Kamu ulangi gerakan sholat seperti rokaat yang pertama sampai rokaat terakhir. Terima kasih. Pada rokaat akhir, kamu perlu melakukan tashahud akhir dengan cara duduk tawaruk. Cara duduk tawaruk adalah duduk dengan cara kaki kiri melintang di bawah kaki kanan, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Saat melakukan tashahud akhir, kamu perlu baca doa tashahud akhir berikut ini ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, mazhab Hanbali. Genggamlah jari kelingking dan jari manis. Lingkarkan ibu jari dan jari tengah kamu. Kemudian menunjuk dengan jari telunjuk saat lafaz Allah diucapkan ketika tashahud dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, salam dengan menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bincang muslimah, demikianlah tutorial sholat lima waktu menurut ulama empat mazhab yang sesuai sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih telah menonton video ini. Saksikanlah video-video selanjutnya hanya di channel kami, Bincang Muslimah. Terima kasih telah menonton video ini. Saksikanlah video selanjutnya sampai kemudian. Terima kasih telah menonton!